Mario Teguh Golden Ways, salam super untuk anda dimanapun anda berada dan di episode pertama di tahun 2014 ini saya akan mengajak anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan satu topik yang sangat menarik kita akan membahas mengenai Jangan Belagu seperti apa? sama-sama kita sambut Bapak Mario Teguh terima kasih, silahkan duduk sahabat-sahabat saya, yang baik hatinya, yang super kemauannya, apa kabar? super selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu Jangan belagu kalau ada orang diberitahu, dibilangi, jangan belagu itu orang kecil atau orang menonjol? orang menonjol sih, jangan kecil hati kalau ada orang mengatakan, jangan belagu oh itu pujian berarti kita diberhatikan berarti kita sedang kelebihan sesuatu sampai ditegur karena orang kecil tidak ditegur, jangan belagu orang tidur, jangan belagu ya terus dia melek, ngapain? selalu ada orang yang perilakunya agak lebih lalu dianggap oleh orang lain berlebihan sehingga diingatkan so itu tujuan dari program kita malam ini baik Pak Mario, pertanyaan saya pertanyaan pertama di 2014 kalau kita bicara mengenai jangan belagu atau yang berlebihan tadi Pak Mario katakan saya akan mulai dari rasa percaya diri Pak Mario bagaimana mengatur rasa percaya diri atau confidence supaya tidak kelewatan sehingga terkesan belagu super sekali Mas Hilbram ini pertanyaan yang baik sekali percaya diri selalu pas ya selalu pas, percaya diri itu pas hanya dalam kehidupan ini untuk pas itu sulit sekali tabungan kita pikir pas kurang gitu gaji kita pikir pas kurang yuk kita lihat meme-nya ini semua orang muda yang hebat memiliki rasa percaya diri yang hampir angku kelewatan, tidak pas kelewatan, lihat si Mario kecil merasa dia superman sama Hadi dikasih cacing karena betul-betul dia fobia takut dia itu larinya sambil tangan kirinya berteriak-teriak berarti orang percaya diri yang hampir angku di tempat dimana hampir angku itu ada yang kosong percaya diri solid bisa, bisa tidak mungkin dia gagal disitu karena pas tetapi di hampir angku pasti ada kekurangan orang yang bilang gak usah khawatir saya bayar semua sampai kapanpun ternyata gak mampu itu lalu membatalkan diri sih ada kesombongan dia bilang laki-laki harus gitu kan wah perempuan adalah di bawah kosong, ada yang kosong dibuktikan dia salah jatuh jadi orang-orang yang angkuh itu selalu memiliki rasa percaya diri di atas sesuatu yang kosong nah orang-orang yang melihat itu kalau dia berkasih sayang diberitahu jangan berlagu di bawahmu kosong sehingga kamu nanti akan jatuh nah tetapi bukan anak muda kalau tidak membuat kesalahan kesalahan itu bukan hanya tempat manusia itu bukan tempatnya salah dan lupa saja loh ya anak muda itu tempatnya belagu dan ngawur dan gagal dan menyesal dan menangis dan mengulangi kesalahannya lagi itu kita yang muda kan muda semua perubahan hebat di dunia ini dimulai oleh anak muda yang tidak tahu orang tua yang sudah tahu tidak mencoba lagi jadi kalau begitu belagu itu bukan selalu sesuatu yang negatif itu tanda bahwa kita melakukan lebih besar daripada kemampuan kita yang tidak boleh adalah meyakini lebih besar dari kemampuan dalam bentuk merendahkan orang lain yang sombong itu tadi gitu ya terima kasih jawabannya Pak Mario super sekali selanjutnya saya akan kasih kesempatan untuk penanya kita yang pertama di kesempatan kali ini siapa ya silahkan Bapak Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Salam super Pak Mario Salam super Bapak saya melihat apa-apa yang dijelaskan oleh Pak Mario ini sebagai suatu jalan atau suatu cara atau jalan untuk bagaimana mencapai kondisi emas dalam hidup kita saya melihatnya seperti itu yang saya tanyakan saya tertarik pada kata-kata golden ways Pak Mario jadi golden ways kan jalan jalan untuk sampai pada kondisi emas menurut saya terus kapan kita bisa dikatakan memulai perjalanan itu dan pada sampai pada kondisi yang bagaimana pada titik mana dikatakan perjalanan kita sudah selesai atau sudah sampai atau sudah cukup terima kasih Pak super sekali Assalamualaikum Wr. Wb pertama kali bagaimana Anda sampai ke gunung emas apabila jalan yang Anda lalui tidak berwarna keemasan harus pilih dong kalau hitam nanti ke gunung batu bara kalau keemasan eh ini jalan menuju gunung emas yang kita inginkan yang katanya Khalil Gibran itu loh how shall you achieve beauty if your ways are not beautiful bagaimana mungkin Anda mencapai keindahan apabila jalan jalan Anda tidak indah ini sekarang ini jalan Pak lalu ini ada perempatan ini belok lagi disini ada perempatannya ada pertigaannya perempatan ini ada jalan lagi siapa yang ingin segera selesai skripsinya dan lulus banyak orang cool keren awesome tapi sebetulnya stres karena skripsinya belum selesai oke sudah disini skripsi ya terus siapa yang ingin masuk ke pekerjaan yang bagus sekali membaca good kemudian disini menikah punya anak good lalu disini menjadi gubernur lihat ya lihat ini ya ini semua adalah alamat dalam perjalanan ini namanya jalan emas maka lulusnya lulus emas nanti rumahnya emas pekerjaannya emas anaknya karirnya emas amin oke sekarang pertanyaan jalannya selesai gak tidak tujuan hidup tidak pernah tercapai tujuan hidup menjadi orang yang berguna tidak pernah tercapai karena selalu ada cara menjadi lebih berguna gak pernah selesai alamat di dalam perjalanan menjadi orang yang berguna itu loh yang tambah alamatnya sebetulnya kita ini hidup dalam mencapai one address to another address to another address tapi jalannya harus sama sini ya jujur baik sabar ikhlas penuh kesyukuran berbakti kepada orang tua terus tuh jalannya sama tidak pernah selesai sampai suatu ketika para malaikat menyambut Hilbram rumahmu di surga sudah jadi terus Hilbram tanya ke malaikat Pak Mario udah sampai kan begitu toh si itu loh Pak jalan keemasan kita bicarakannya secara gembira karena agama itu berita gembira sampai karena berita gembira agama itu untuk bergembira karena Tuhan maha penyayang so kalau gitu hiduplah dalam kegembiraan jalan keemasan itu kegembiraan pribadi emas itu damai oke tidak belagu karena tahu yang memuliakan dirinya itu Tuhan terima kasih Pak Mario tujuan hidup sebenarnya tidak pernah tercapai tapi jalan kita harus benar-benar emas kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Waste banyak orang tidak menggunakan kemampuan membayangkan untuk membayangkan cara sukses yang dibayangkan suksesnya saja enaknya saja menemani Anda dalam suasana tahun baru 2014 untuk Anda yang baru saja menyaksikan program ini saya pastikan Anda masih punya waktu lama karena saya ingatkan juga kepada Anda bahwa mulai di tahun 2014 ini Mario Teguh Golden Waste akan menemani Anda setiap minggu malam mulai pukul 7.30 malam setengah 8 malam baik kita masih berbicara mengenai jangan belagu pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah untuk orang yang belagu biasanya banyak bicara Pak Mario terdengar nah bagaimana caranya agar kita bisa bicara terdengar dengan baik tapi tidak malah membahayakan diri sendiri super sekali Mas Irbram terima kasih saya tanya dulu ke rekan-rekan yang hadir di studio yang biasanya yang menonjol itu yang belagu atau yang biasa-biasa yang belagu jadi karena sedia menonjol dia mengambil pekerjaan yang lebih besar dari kemampuannya ya ya kalau dia terus begitu lalu menua dalam kerendahan hati bisa sukses gak bisa bisa dong namanya rendah hati yuk kita lihat ini memes ya orang yang bisa berdiri dan berbicara lantang di sebelah anjing galak yang sedang tidur tuh anjing galaknya sedang tidur adalah yang tidak tahu ada anjing galak di sebelahnya karena kalau tahu tidak mungkin segagah itu ya sekarang orang yang bangga aku cantik lebih cantik dari kamu tidak tahu ada penyakit kulit betul Tuhan bisa tidak tahu ada penyakit kulit yang bisa mengubah separuh wajahnya kan tidak tahu itu ada anjing orang yang bilang gue bisa bayar gini-gini tidak tahu ada kerugian satu kecelakaan cukup menghabiskan harta itu satu perkara bisa banyak orang gitu dalam kehidupannya itu demikian gagah berani tidak tahu Tuhan memasang anjing tidur di sebelahnya yang bisa terjadi kapanpun oke saya bicara seperti ini tetapi kalau Tuhan ambil keseimbangan kepala saya sampai saya hanya bisa baring coba setiap orang memiliki anjing tidur di sebelahnya supaya anjing itu tidak dibangunkan jangan berlagu banyak orang terlalu bersiko dalam hidupnya dengan mengangkat kelasnya di atas kelas yang akan diangkat oleh Tuhan orang yang meninggikan dirinya Tuhan lepas tangan itu sebabnya perhatikan orang jaim banyak dihina orang sombong banyak masalah orang rendah hati mulia karena memuliakan kita itu tugasnya Tuhan jangan ambil alih sehingga serahkan kepada Tuhan tugas memuliakan kita dalam kerendahan hati itu sebabnya suara kita tidak boleh lebih keras dari suara rasul maksudnya adalah lembutlah supaya tenaga dari suaramu itu tenaga Tuhan bukan kemarahanmu bukan kesombonganmu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya yuk jadi pribadi yang lebih anggun mulai dari hari ini kalau orang mengatakan anda bodoh sekali terima kasih untuk apa anda menjelaskan kepada orang tidak sopan coba yuk anda miskin terima kasih untuk apa menjelaskan memang betul wajah kita masih mengandung sedikit tanda-tanda kemiskinan semula dari sekarang damailah coba setelah program ini perhatikan besok anda akan diuji kalau anda berniat hari ini untuk lebih rendah hati besok diuji apakah anda senang dipuji ribuan orang tersinggung sekali dipuji di celah satu orang kita tidak adil tidak mengatakan alhamdulillah karena pujian dari seribu orang lalu marah sekali karena di celah satu orang kalau adil ikhlas dipuji seribu orang dan dihina seribu orang kalau adil jadi pribadi yang lebih rendah hati terima kasih terima kasih jawabannya Pak Mario super sekali saya masuk kembali kepada pertanyaan dari audiens yang sudah hadir di studio Metro TV penanya berikutnya ya silahkan ibu saya Cendranawati dari SMA Negeri 5 Makassar Makassar salam super Pak Mario Teguh salam super ibu saya sebagai wakil kepala sekolah bidang SDM sekaligus sebagai guru kadang-kadang memiliki ide-ide yang cemerlang oleh karena itu pertanyaan saya kira-kira bagaimana cara saya Pak sehingga ide-ide yang sering lahir dari memori saya itu bisa ditanggapi teman-teman saya dengan baik dan didukung dengan baik terima kasih dari saya Pak Mario Teguh salam super salam super Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat saya yang baik hatinya ide baik ide baik tahu cara termudah untuk mendapatkan satu ide baik apa tebak cara paling mudah untuk mendapatkan satu ide baik yaitu memiliki banyak ide baru satu ketahuan baik ya so jangan halangi diri dari punya ide banyak kan ide oke hanya halangi dari terlalu banyak menceritakannya karena satu bisa dicuri idenya dua lama-lama orang kehilangan hormat karena ide kita banyak sekali tapi tidak ada yang kita lakukan nah kalau Anda suami sudah menikah sama sekali jangan sampaikan ke istri kecuali Anda betul-betul siap melaksanakannya istri itu ahli sejarah oke dia akan mencatat semua ide Anda yang tidak Anda laksanakan lalu setelah itu dia kehilangan rasa percaya diri kepada kita lalu setiap kali kita punya ide istri menggunakan mantra ingat gak dulu langsung suaminya lemas gitu so punya ide yang banyak impikan ada satu ada satu yang saya sampaikan penting sekali kalau Anda punya ide punya ide menjadi orang kaya ya oke siapa yang idenya akan menjadi orang kaya angkat tangan sehat di masa tua ada terkenal dihormati ada sudah ya itu sudah dibayangkan sudah satu yang belum Anda lakukan dan ini sebetulnya mudah membayangkan cara mencapai itu banyak orang tidak membayangkan cara hanya membayangkan kaya tenar sukses tapi tidak membayangkan pertama kali saya harus disukai orang-orang di kampung sini caranya supaya disukai kalau saya lewat menyapa selamat pagi assalamualaikum apa kabar ibu oh nenek baru meninggal katanya ya berapa kali meninggalnya karena neneknya selalu dipakai alasan tidak masuk sekolah nenek meninggal minggu depan nenek meninggal oke banyak orang tidak menggunakan kemampuan membayangkan untuk membayangkan cara sukses yang dibayangkan suksesnya saja enaknya saja mulai dari sekarang bayangkan langkah-langkah pertama yang menjadikan anda diterima di lingkungan kedua disukai ketiga dipercayai sehingga anda dimakan makanannya kan dipercayai didengarkan kata-katanya ya dipercayai dititipkan uang di bank kita berarti dipercayai so kalau gitu bayangkan yuk supaya kita menjadi orang yang diterima kedua disukai ketiga dipercaya gitu terima kasih Pak Mario super sekali baik kita break dulu sebentar anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tetap terus saksikan Metro TV tentunya di Mario Teguh Golden Ways di rumah di rumah palu saja tidak punya tapi beli tas kawe masih terus berbicara dengan topik jangan belagu pada kesempatan kali ini dan sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Mario bicara soal kesombongan karena belagu itu suka didekatkan dengan kesombongan Pak Mario apa efek terburuk dari sebuah kesombongan super sekali Mas Ilbram sahabat-sahabat saya yang baik hatinya anda berdoa supaya hari Senin nanti rezeki lebih baik amin good nah hati-hati kesombongan itu membatalkan rezeki yuk kita lihat memesnya ini berhati-hatilah kesombongan adalah penurun rezeki yang tercepat akan datang masa dimana rezeki kita tidak sebaik saat ia baik ini bukan kata-katanya Mario Teguh ini firman akan datang masa dimana rezeki kita tidak sebaik saat ia baik saya tidak mengatakan saat ini tapi ada saat dimana rezeki itu baik dan itu tidak selalu datang loh perhatikan itu bintang-bintang yang di televisi yang tenar lalu boros dipakaian dimacam-macam beli mobil baru dipamerkan sebentar harus dijual semua dan itu terjadi bukan di TV itu ada karena jelas sekali terlihat tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali orang yang boros sekali itu di rumah palu saja tidak punya tapi beli tas kawai lalu jalannya udah kawai loh itu bayangkan tapi kalau palu pinjam ke tetangga padahal palu hanya 15 ribu rupiah lihat ya Mr. Bob ini farmnya besar sekali kalau dia agak sombong lihat hanya sebentar kok sebelum arah hujan itu dan badai itu kemari atau ke tempat lain lihat itu so hati-hati dengan rezeki yang sedang lancar syukuri itu sebabnya yuk kita batalkan kecelakaan kita batalkan mudarat kita batalkan fitnah dengan cara menyukuri yang sudah kita miliki karena kesyukuran itu melindungi baru dari sebuah rezeki yang terlindungi tumbuh paling baik mulai dari sekarang ingat bahwa setiap kali kita meninggikan diri ada yang diturunkan setiap kali kita merasa lebih dari orang lain ada yang dikurangkan setiap kali kita merasa beruntung jangan dibandingkan kepada orang lain langsung bersyukur terima kasih Tuhan jadi waktu lihat ada suami ada laki-laki keren istrinya jelek itu keadaan yang harus disyukuri atau didoakan yang disyukuri itu kita tapi jangan nyebut itu orang itu sial banget dia gitu kan kita bilang terima kasih Tuhan istriku tidak harus cantik tapi indah hatinya coba yang bilang amin berarti belum punya istri oke gitu ya baik dan karena kita berbicara mengenai jangan berlagu saya ingin pada kesempatan kali ini meminta untuk sahabat super yang hadir yang ingin curhat kepada Pak Mario Teguh untuk berani mengangkat tangan untuk naik ke atas panggung langsung bicara disini silah pak ya silahkan bapak satu lagi dan dengan bapak oke kami mohon naik ke atas panggung kita berikan tepuk tangan untuk dua orang yang berani curhat nama anda siapa Pak Vicky ini Pak Gilang silahkan pak oke Pak Vicky dan Pak Gilang dua orang ini akan curhat di hadapan anda juga untuk mengetahui seperti apa curhatan mereka pastikan anda tidak kemana-mana karena kita break dulu sebentar tapi kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Waste sampai-sampai saya diginiin pak lu soto banget sih lu gini banget sih saya sakit buat saya kami sekarang akan mengajak anda untuk melihat dua orang yang sudah siap curhat di belakang saya kalau tadi dari cerita mereka sedikit katanya mereka adalah korban bully yang dibully dari wajah-wajahnya mungkin anda sudah bisa menebak kira-kira seperti itu seperti apa curhatnya mas Vicky dan Vicky dan Gilang kita dengarkan sama-sama Pak Gilang ada yang bisa disampaikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam super Pak Mreya Teguh dan Mas Ibram sedikit mau curhat kebetulan saya di beri kepercayaan oleh orang tua untuk menjadi ketua yayasan ketua yayasan di sekolah orang tua saya dan di bidang pendidikan dan umur saya jauh lebih muda dibandingkan guru-guru yang ada di sekolah yang saya rasakan di saat saya mengambil keputusan dan di saya memberikan maksudnya gagasan-gagasan kadang suka dihiraukan dan didiamkan gitu jadi apa ya yang harus saya lakukan dan bagaimana saya menyikapi hal ini terima kasih Pak Meriutgu ada Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam nama saya Vicky jadi saya kan pas sebelum mondok nah saya main Pak mondok itu pesantren Pak oh pesantren pas sebelum pesantren saya main sama teman-teman saya yang suka ngecengin orang lah awalnya saya ngecengin orang mungkin sampai dia sakit hati Pak nah semenjak saya pesantren ya mungkin saya dapat ilham lah yang bagus gini-gini ya iya kan di dalam pesantren itu saya diajarin ya bahwa kita harus bisa menghormati orang kan ya belum tentu yang kita ngecengin ke orang itu orang itu bisa bisa terima gitu nah sekarang gini Pak pas saya pulang dari pesantren kan ada liburan saya pulang saya ngumpul lagi sama anak-anak itu nah disitu saya cuma nasihat gini jangan kayak gitu orang yang kita cengen itu belum tentu dia bisa terima saya malah diolok-olok lu so tau banget sih lu gini banget sih sakit Pak padahal itu niat saya mulia Pak baik untuk membilangi soalnya kan apa yang dia rasain dulu itu saya rasain sekarang gitu Pak bener Pak belagu nih kita nanti ke sana ya jadi Bapak waktu hotbay mereka mereka bales gitu ya oke nah Pak nih umur berapa Anda sekarang Pak gilang Alhamdulillah 23 23 ya 23 umur saya guru-guru yang Anda dalam tanda petik pimpin umur berapa rata-rata 45 50 oh my god jadi Anda hitungannya hitungannya anak anak betul anak Pak ini lihat Pak ya kurangi menggunakan kata kebetulan orang-orang yang sering mengatakan kata kebetulan tidak bisa berwibawa saya kebetulan bekerja disini kebetulan itu tidur melek tau-tau sudah disitu itu itu kebetulan hanya orang lemah yang mengatakan saya kebetulan gitu saya kebetulan menikah sama dia gitu lari tabrakan harus menikah kebetulan tidak boleh Pak kita memutuskan kehidupan ini kita putuskan terus diam Pak perhatikan banyak orang tua diam gitu dikira bijak walaupun tidak tahu apa-apa betul coba ya bandingkan nih Bapak tinggi mana kira-kira pangkatnya orang yang mengangguknya pelan Pak hmm hmm dengan yang ya ya Pak tinggi mana tinggi yang mengangguknya pelan tinggi yang pelan jadi Bapak sudah tahu sekarang kalau memimpin rapat dengan para guru mengangguknya bagaimana pelan Pak pelan jadi seperti apa coba pelan oke perhatikan para direktur di perusahaan kita mengangguknya kan pelan toh hmm hmm walaupun tidak mengerti hmm i betul anak buahnya kalau bicara iya iya Pak iya iya Pak nah Senin nanti masuk kerja Senin nanti kalau Pak Direktur bicara sama Anda Anda bicaranya hmm itu langsung bosnya bilang ini korban Mario ini oke nah so diam kurangi bicara hanya bicara kalau ada yang salah coba perhatikan orang yang bicaranya hanya kalau ada yang salah orang diam waktu Anda bicara dalam kelompok kita di masyarakat atau di bisnis di organisasi kalau rapat satu bicara masalah semua bicara masalah iya anak buah merasa berbakti ke perusahaan kalau cepat-cepatan cerita masalah Pak Pak tahu gak tahu gak nah itu dikiranya berbakti tidak itu menambah stresnya atasan anak buah yang berbakti diam waktu semua bicara masalah uang kita kurang anggaran kurang pasar tidak bereaksi tidak laku diam jangan tambah masalah setelah semua diam baru Anda katakan oke kita tahu itu tadi masalahnya jalan keluarnya apa Bapak kalau mimpin rapat begitu para guru akan melemparkan masalah ke Bapak Bapak dia mengangguk seperti tadi pelan nah terus saya berikan triknya langsung dia tanya jadi menurut Bapak bagaimana ini guru satu jadi menurut Bapak bagaimana Bapak jawabnya bagaimana loh ngangguk itu gak bisa dipakai untuk semua hal Pak ini caranya coba Mas Irbram tanya jadi menurut Bapak bagaimana menurut saya apa yang semua diputuskan silahkan dilakukan yang diputuskan apa yang diputuskan apa tadi tadi sudah dirapatkan bersama-sama keputusan sudah dirapatkan bersama-sama mari kita bersama-sama tidak ada keputusan dulu baru rapat oke belum ada keputusan jadi bagaimana tanya lagi Pak kondisinya sudah genting Pak apa yang harus kita lakukan yang kita jadi yang kita lakukan semuanya stop jangan jadi anak buah anak buah itu menjawab atasan tidak itu tugasnya anak buah coba tanya ke saya Pak jadi menurut Pak Mario bagaimana bagaimana untuk mengatasi masalah ini Pak pertanyaan yang super sekarang awalnya begitu Pak pertanyaan yang super sekali dah sebentar sebentar belum selesai oke berat Pak Bapak kalah kalah tua ini 23 tahun ini 45 tahun enggak ini seandainya 45 tahun jadi caranya Pak Bapak puji dulu oke pertanyaannya kan Bapak mau kembalikan nah mengembalikannya itu harus dengan keramahan dengan kesantunan nih jadi menurut Bapak bagaimana pertanyaan yang baik sekali coba terima kasih atas pertanyaannya super Pak Mas Ibram good pertanyaan yang baik sekali good nah sekarang diteruskan ini kembalinya menurut orang sepengalaman Mas Ibram apa yang harus kita lakukan coba menurut pengalaman pengalaman Mas Ibram apa yang kita apa yang untuk perusahaan ini kita lakukan terpaksa dia bicara tau terpaksa dia bicara nah waktu dia bicara ada pencarmuk pencari muka yang lain yang bilang oh menurut saya gak begitu nih anda sekarang jadi juri mengangguk jangan terlalu senyum waktu orang bicara karena nanti dilihat anda berpihak lalu dia memusuhi anda jadi mengangguk saja lalu anda katakan super sekali ada pendapat yang lain gitu Pak biar mereka semua bicara gitu nah disitu kan anda seperti dididik Pak oleh 12 guru senior yang ikut rapat itu mendidik anda untuk mendengarkan anda mendengarkan disitu lalu kita putuskan nanti ya saya telpon Pak Mario dulu gitu sudah kelihatan caranya Pak ya berarti anda satu anak muda tidak boleh pura-pura lebih pandai dari yang tua karena yang tua hampir pasti lebih pandai dari yang muda tidak boleh pura-pura ya akui saja semakin ikhlas anda mengakui sekemikian muda setua saya meskipun gak begitu kelihatan ya tapi tapi setua saya saya ikhlas sekali dikatakan sotoy atau omong kosong oleh orang so Bapak juga begitu jangan pura-pura lebih tahu dari mereka tugas Bapak memimpin memimpin itu memutuskan bagi kebaikan mereka tidak harus lebih pandai dari mereka sekarang anda tidak tahu dia tahu sekali hebat mana hebat dia tidak oh gak tahu jadi atasan itu loh Pak itu lebih pinter oh gak ngerti apa-apa jadi bos itu anda lebih hebat ini pengalaman jadi anak buah ini pasti bau kencur atasan ayo hebat mana dia dihebatkan oleh Tuhan semena-mena Tuhan betul Pak hanya karena kebetulan dilahirkan oleh ibundanya dia langsung jadi bosnya ini itu kan semena-mena ada apa ada kelebihan berarti ada yang dikurangkan harus dipenuhi ya Pak apa yang anda kurang Pak menghormati menghormati memuliakan belajar darinya setelah selesai rapat sendiri anda bilang terima kasih Pak Ilbram tadi super sekali tanpa peran anda tadi rapat kita tidak bisa menghasilkan keputusan yang baik supaya di belakang anda dia tetap mendukung gitu nah terus apa yang anda katakan kepada saya sekarang terima terima kasih Pak Mario Teguh yang dikatakan satu terima kasih kedua mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan baik bagi kebaikan siapa kalau anda melaksanakannya dengan baik kebaikan saya pribadi terutama pemimpin Pak pemimpin itu tidak boleh nyenyak tidurnya kalau yang dipimpin belum makan jadi untuk kebaikan siapa untuk kebaikan semua teman-teman dan dewan guru yang ada di sekolah super sekali kita berikan kebaikan baik satu curhat dari Mas Gilang sudah Mas Vicky kalau dari wajahnya terlihat sangat menderita dan ingin sekali mendapat masukan dari Pak Mario tapi kita tahan dulu masukan dari Pak Mario untuk Mas Gilang mungkin ada satu nasihat terakhir Pak untuk menjadi pemimpin yang luar biasa yang super super yuk kita lihat memesnya ini penting sekali ya Raja yang tidak jujur itu seperti Joki yang mendunggangi buaya untuk selamat dia tidak boleh turun kenapa tidak boleh turun karena dia tidak jujur maka yang dinaikinya berencana memakannya perhatikan pemimpin-pemimpin yang tidak jujur mati-matian tidak mau turun berupaya supaya tidak turun tetap berkuasa karena dia turun dimakan buayanya nah buaya itu bisa KPK bisa polisi bisa masyarakat sekitar bisa anak buah so hati-hati menjadi pemimpin yang tidak amanah jadi Bapak harus tetap amanah harus tetap adil sangat menghormati latihan pertama untuk keadilan adalah menghormati orang karena Bapak tidak bisa berlaku adil tanpa menghormati dia ya terima kasih latihan pertama untuk menghormati orang adalah berlaku adil super sekali Pak Mario kita break sebentar jangan kemana-mana Mas Vicky akan curhat sebentar lagi tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Waste Anda buktikan Pak bahwa orang keluar dari pesantren itu gagah keren selamat Pak lalu setelah dia masuk ke pesantren kembali lagi menasihati orang eh orang tersebut malah menghina dia lalu bagaimana nasihat dari Pak Mario kita dengar sama-sama Mas Vicky apa begini gambarnya ya jadi dulu Mas Vicky bergaul sama orang ini digangguin digangguin gitu kan sampai tersinggung tapi Mas Vicky gak tau bahwa orang itu tersinggung dulu ya dikerjain aja gitu ya pencet hidungnya tutup mulutnya terus masuk pondok pesantren terus disini dapat hidayah gitu ya dapat pencerahan lalu kembali sebagai pribadi yang tercerahkan terus kembali waktu bergaul selalu bicaranya gini lupada kagak boleh begitu ya tau lupada lupada begitu ya gak begitu amat ya ya terus teman-teman mengatakan Anda sotoy sutau dulu juga begitu sakit hati Anda sakit ya sakitnya seperti apa ya sakit Pak dibilang sotoy itu kayaknya gimana gitu Pak nah dulu teman-teman Anda sakit hati juga iya jadi sebetulnya sudah sudah impas ya iya sudah berarti kalau gitu sudah selesai udah selesai tinggal kita move on yuk belagu gitu kan Alhamdulillah sudah impas gitu ya nah sekarang orang-orang yang membenci Anda itu perlakuan Anda kepada mereka multiple choice menghormati membenci kembali atau tidak bertemu sama sekali dengan mereka menghormati menghormati mereka itu kelompok yang menurut Anda baik gak ya baik sih tapi di saat dia sebentar Pak sebentar ya yuk diulangi jadi mereka baik si tapi sebetulnya mereka itu baik gak ya baik sih Pak mereka itu baik gak baik nah itu itu loh Pak caranya baik tegas baik lebih baik Anda menilai mereka baik daripada jelek karena kalau Anda menilai mereka jelek perlakuan Anda ke mereka seperti kepada orang jelek tapi kalau mereka Anda anggap baik Anda baik saja lebih baik salah menghormati orang jahat Pak daripada tidak sopan kepada orang baik ya jadi kalau gitu nanti ini yang Anda lakukan jadi waktu mereka ngumpul-ngumpul ini caranya Pak Fiki datang selamat malam apa reaksi mereka kalau Anda datang itu selamat malam apa reaksi mereka kira-kira dia menjawab menjawabnya apa malam juga Anda ini lucu sekali Pak Pak gini loh kalau Anda dibenci dimarahi tapi Anda ikhlas bersahabat dengan mereka tahu gak mereka itu lulu hatinya Pak mereka akan melihat ini orang sudah dikerjain kayak gitu masih baik gitu Pak nanti Anda bilang mereka akan bilang ini ini loh contoh kalau orang tidak baik dimasukkan ke pesantren pulangnya jadi seperti Viki Anda buktikan Pak bahwa orang keluar dari pesantren lu gagah keren selamat malam ini loh good nah Anda betul-betul mau begitu nanti ya saya lebih menghormati aja Pak super lalu bergaul ke mereka dengan baik diam mendengarkan tidak ikut-ikut dalam mereka menghina orang lain diam karena anak muda-muda kalau duduk di jalanan itu bahayanya adalah mengomentari yang lewat iya dong iya betul Pak pengalaman Pak oke so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya nih masukkan dari dua anak muda yang satu dimuliakan oleh Tuhan untuk meneruskan kepemimpinan orang tua yang harus segera belajar mendewasakan diri yang ini istilahnya pulang dari neraka betul Pak kalau mau bersahabat bersahabatlah dengan orang yang pulang dari neraka itu menarik orang-orangnya oke orang yang pulang dari surga itu tidak menarik karena kepengen mati lagi yaitu Tuhan cabutlah nyawaku agar aku bisa kembali ke surga tapi yang pulang dari neraka itu baik sekali orangnya karena dia tahu siksaannya disana iya dong iya Pak disana dicabut kukunya ditarik lidahnya macam-macam jadi disini terus ketemu teman-temannya bilang selamat Pak ya terima kasih Amin persilahkan untuk kembali ke tempat sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Mas Vicky dan juga Mas Gilang setelah curhat dari dua sahabat super tadi sekarang saya akan mengajak Anda dan juga untuk sahabat super yang hadir di studio melakukan polling silahkan diambil alat polling Anda ada di bangku Anda juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpol.com kita lihat sama-sama pollingnya adalah ini pribadi seperti apakah yang paling mudah membuat Anda marah A. bodoh tapi suka merendahkan pendapat orang lain B. miskin tapi suka merendahkan keberhasilan orang lain C. bermoral rendah tapi sok suci A. B atau C silahkan Anda pilih sekarang 5 4 3 2 1 kita berikan tepuk tangan kami like jawabannya dan akan kami gabungkan dengan jawaban Anda di mtgwpol.com hasilnya setelah yang satu ini kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Waste apa perasaan Anda melihat orang tidak jujur pidato di hari anti korupsi berbicara mengenai jangan belagu saya punya pertanyaan kepada Pak Mario sebelum nanti kita lihat bagaimana jawaban dari hasil polling untuk sahabat super yang hadir di studio pertanyaan saya adalah bicara mengenai kesombongan lagi tapi kali ini untuk mereka-mereka yang sudah menjadi pemimpin orang yang pemimpin ada kesenderungan untuk menonjolkan kesombongannya Pak Mario melihat seperti apa? terima kasih mas Ilbram sahabat-sahabat saya yang baik hatinya bukan hanya pemimpin asal berkuasa asal pangkatnya tinggi kadang-kadang orang merasa punya hak untuk berlaku kurang baik jadi karena pangkatnya tinggi lalu marahnya cepat gitu tau mencelah cepat sekali kalau anak buahnya baik tidak dipuji tapi begitu salah sedikit cepat memarahi dan kalau memarahi dia tidak tidak cek dulu apakah betul orangnya pantas dimarahi atau tidak jadi marah saja terus anak buahnya yang lain bilang bukan dia Pak oh bukan kamu ya siapa? kalau gitu gitu nah ada juga yang semena-mena kita lihat ini memesnya orang yang sombong saat berkuasa harus pindah kampung kalau sudah pensiun saya anak kampung asli sehingga banyak saya perhatikan orang-orang yang waktu menjabat sok ke tetangganya waktu pensiun harus pindah karena tetangganya berniat membalas itu fenomena di kampung itu sebabnya orang selalu bilang ini nanti tunggu aja setelah pensiun dia pasti harus pindah nah sahabat-sahabat saya yang baik hatinya hati-hati dengan melukai hati orang lain kesombongan itu kalau selama tidak keluar dari mulut dari perilaku biar jadi urusan anda dengan Tuhan tapi begitu keluar dan merendahkan orang itu menjadi urusan orang lain ketidak ikhlasan orang lain itu berdampak jangan sampai ada orang tidak ikhlas itu terima kasih Pak Mario untuk jawabannya dan baik sekarang saya akan melihat hasil polling yang sudah dipilih oleh anda dan juga sahabat super di mtgwpol.com kita lihat sama-sama ini dia pribadi seperti apakah yang paling mudah membuat anda marah 2.704 voters yang memilih B 14% yang memilih C bermolar rendah tapi sok suci 41% yang tertinggi di A bodoh tapi suka merendahkan pendapat orang lain kita berikan tepuk tangan 45% siapa yang pilih A salam super Pak Mario salam super Ibu saya memilih A karena menurut saya kalau orang bodoh itu lebih banyak kelihatan dari cara bicara atau penampilannya jadi kalau biasanya orang bodoh suka tetapi suka merendahkan pendapat orang lain saya rasa itu yang paling membuat saya bisa kesel agak kesel gitu itu yang buat kita kesal sudah bodoh mencelah orang pandai betul gitu menghinda pendidikan gitu malah sekolah tapi menghinda pendidikan ada yang mengatakan begini ijazah tidak menandakan kepandean betul loh betul kalau pandai ya dapat ijazah dong ya lulus sekolah tidak menandakan kepandean betul betul tapi kalau pandai lulus itu loh maksudnya nah banyak orang berlagu gitu kan nah sekarang kenapa kita marah kepada orang bodoh yang menghina orang pandai kepada menghina pengetahuan kenapa kita marah karena kita berlaku sama dia itu bodoh memang pantasnya begitu kok kita marah berarti kita seimbang dia itu memang bodoh memang harus orang bodoh yang menghina orang pandai ada orang pandai menghina orang pandai ada? gak ada orang pandai bertemu dengan orang pandai yang saling menghormati hanya orang bodoh yang mengatakan itu bodoh gitu kan profesor rambutnya sudah putih semua dia kan ada profesor saya dulu mobilnya 5 pulang ke rumah ibu habis mobilnya gak ada dia tanya loh mobil saya kemana semua istrinya tanya tadi bapak mengajar dimana saja dilihat kampus oh ketinggalan di kampus sana nah ketinggalan di kampus sana nah profesor ini pelupa apakah dia bodoh? tidak tidak hanya pelupa jadi kalau begitu apa kesimpulan ibu? setelah penjelasan itu tadi terhadap orang bodoh tidak usah dihiraukan berarti ada obat buatan Jerman untuk orang-orang seperti itu namanya Bayerin terima kasih banyak siapa pilih B? baik terima kasih perkenalkan saya Ali saya dari Aceh bapak dari Aceh kenapa saya milih yang poin B? karena saya mengingat sebuah kata-kata yaitu singkatan dari SMS ya senang melihat orang susah susah melihat orang senang artinya apa? sama juga singkatan dengan SMS sudah miskin sombong lagi artinya apa? dia tidak bisa membanggakan apa yang ada pada diri dia seandainya dia punya mobil oke dia bisa sombong seandainya dia punya harta ataupun punya kekayaan segala macam oke dia bisa sombong tapi seperti dikatakan oleh Bapak Mrio Teguh tadi adalah bodoh itu bukan arti kata kita tidak bisa menilai bahwa dia tidak pintar ya masih ada jalan keluar dia untuk belajar ya belajar untuk pintar tapi miskin ini adalah two point yang sangat penting sudah miskin sombong itu yang akan membuat kita tercelah terima kasih super sekal pak mohon berdiri pak Ali oke apa rasa di hati anda tidak usah apakah dia berlagu atau tidak tapi melihat seorang yang miskin apa rasa di hati anda saya punya perasaan bahwa saya sangat sayang sama dia jadi Bapak melihat orang miskin sayang good nah kalau dia sikapnya baik Bapak apa merasanya saya merasa bahwa itu yang terbedaan saya lebih sayang lagi gitu loh super nah kalau dia sikapnya jelek saya cuma bilang tolong insaf aja dengan masih sayang gak masih juga sayang artinya kenapa dia tidak sadar dengan kemiskinan dia jadi bisa marah gak kalau sayang tidak dong tidak jadi kalau ada orang miskin belagu sikap golden waysnya apa ya cuekin aja biarin kasihan doakan Tuhan mudah-mudahan dia engkau sejahterakan sehingga dia tidak terlalu tersiksa semua kesalahan dilakukan karena diyakini itu benar jadi kalau melihat orang miskin belagu doakan yaitu karena mereka dalam kehidupan yang sulit sehingga Tuhan mudahkan kehidupan saudara-saudara kita sehingga mereka tidak marah mencakar semua menyalahkan segala sesuatu supaya mereka menjadi orang yang lebih bersyukuh super C Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh nama sempat Pak Mario ya saya saya menjawab bermoral bermoral rendah tapi sok suci itu berdasarkan pengalaman dulu waktu kuliah jadi ada teman saya yang hobinya nasihatin orang ibadahnya bagus tapi ketika ujian dia nyontek gitu hampir tiap ujian hampir tiap matah kuliah dia pasti nyontek ya dibandingin saya yang agak bejat dulu ya yang penting sudah insa dan dari situ yang membuat saya kalau berlihat orang yang sok cuci kemudian dia korupsi kemudian dia apa itu akan membuat saya marah karena di ajaran saya sendiri Islam mengajarkan orang yang lebih tahu itu hukumannya pasti lebih berat dibandingkan dengan orang yang tidak tahu super sekali apa perasaan Anda melihat orang tidak jujur pidato di hari anti korupsi gatal semua ya ini orang gak jujur menyambut di hari anti korupsi coba kita lihat dengarkannya bukan main bisa berdusta lewat giginya loh ya kan dustanya lewat giginya tuh ya ya mau lewat mana lagi pak oke nah so kalau ada orang sok cuci pak menyampaikan kebaikan begitu apa yang Anda lakukan dongkolnya pak oke ada orang sok cuci menyampaikan kebaikan setialah kamu kepada istrimu padahal simpanannya banyak jadi kita bilang apa indah sekali mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan nasihat bapak kita semua sih saya dan dia nah kalau Anda betul-betul larinya cepat Anda katakan betul sekali mudah-mudahan Anda melaksanakan juga lari gitu pak jadi katakan mudah-mudahan kita semua menjalankan nasihat bapak yang sangat mulia ini dibesarkan semakin ini loh bapak ini tadi buat apa indahnya nasihatnya untuk setia kepada istri semua orang kan tahu dia ini player pak lihat sih lama-lama mudah-mudahan dia tersudut di dalam pilihan untuk setia jadi sebetulnya jangan membenci marahlah sebentar lebih lamalah berbahagia lebih baik mendoakan daripada menggerutu gitu masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program ini pastikan Anda tidak kemana-mana kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Waste ada yang sampai meninggal tidak ikhlas rambutnya kurang jangan ketawa begitu yang lebih mudah berubah apabila kita memiliki sebuah kesalahan apalagi di 2014 yang masih panjang ini Pak Mario agar kesalahan-kesalahan kita di tahun-tahun sebelumnya tidak kita ulangi lebih mudah menerima lebih mudah mendapatkan masukan harus bagaimana super mas Ilbram langsung saja kita lihat memesnya ini si Mario kecil sama temannya Hadi mau menunjukkan bahwa gelas yang sudah berisi kalau diisi isinya sedikit anak muda yang kalau dinasihati oh tidak begitu tidak juga belum tentu ada pernah dengar orang seperti itu kalau dinasihati oh tidak begitu oh itu teori ah sotoy lu gitu ada yang begitu anak muda good nah dengarkan ini ya semua anak muda kalau Anda kebetulan lebih tampan dari temannya ingat ya itu hanya selembar kulit yang kebetulan bagus di masa muda tuh yang senang ini pasti yang gak tampan banyak orang yang senang oh iya iya itu selembar kulit yang kebetulan bagus di masa muda putih kebetulan oke kaya ayahnya waktu muda itu semua bukan Anda uang masih uang orang tua rumah rumah orang tua mobil mobil orang tua jangan belagu telah banyak anak orang kaya gak jadi apa-apa di masa dewasa saat pertanyaannya itu uangmu gak itu rumahmu gak nah jadi kalau gitu damailah di dalam semua hinaan karena suatu ketika itu uang Anda bukan uang bapaknya yang dinilai oke damailah jangan sombong waktu Anda sedang dilebihkan oleh Tuhan dilahirkan di keluarga yang mampu yang kaya karena itu bukan kekayaan Anda di masa dewasa yang dinilai adalah yang ada nama Anda milih Anda ilmu Anda posisi Anda kedudukan Anda so jangan menolak nasihat dengarkan saja nasihat itu didengarkan yang baik diterima yang tidak baik disimpan jangan dibuang karena mungkin kita belum mengerti sekarang kan tidak semua nasihat yang kita anggap salah itu salah diingat suatu ketika kita akan bilang oh dulu betul ternyata bahwa so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya paling baik adalah menjadi gelas yang kosong kosong dari kesombongan supaya kemuliaan diisikan oleh Tuhan kosong dari perasaan berilmu dan itu cara latihan mental saya adalah saya tidak tahu apa-apa kalau saya bertemu orang tahu setelah ditanya jadi tidak ada ilmu yang dibutuhkan waktu tidak ditanya waktu ditanya baru keluar nah waktu keluar itu karena kebiasaan mengosongkan keluarnya dari Tuhan langsung kita juga tidak tahu sehingga ada istilah dalam penggunaan Tuhan ada orang yang digunakan oleh Tuhan karena dia betul-betul kosong sahabat-sahabat saya yang baik hatinya jadi nasihat kosong-kosong tapi isi itu ternyata betul sekali ya karena yang kosong itu berisi kewenangan Tuhan gitu baik Pak Mario kita bisa masuk pada kesimpulan program ini jangan berlagu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya saya terlalu saya terlalu berteori dan menggampangkan kehidupan kalau saya katakan bahwa hidup ini mudah hidup ini tidak mudah oke hidup ini tidak mudah itu sebabnya kita diminta patuh semua kesulitan berasal dari keluarnya kita dari kepatuhan oke ini dulu saya sudah saya contohkan tapi contohnya jangan membeli telepon yang bentuknya seperti setrika apa resikonya ya jadi waktu menyetrika gitu kering halo gitu coba itu nasihat kalau tidak dipatuhi ada resikonya oke pagar kita ketemu pagar di hutan tahu kenapa pagar itu didirikan di hutan enggak tahu dirobohkan enggak jangan siapa tahu itu memagari sesuatu yang bisa mencelakai kita kebaikan di dalam agama adalah pagar yang sudah didirikan berabad-abad untuk mencegah masuknya keburukan di dalam kehidupan kita oke jangan mencuri itu pagarnya agama ya kalau dirobohkan apa kita mencuri good terus apa dampaknya dicurilah kedamaiannya semua orang yang mencuri langsung tidak damai bayangkan ini koruptor begitu kelihatan ada mobil tulisannya KPK bayangkan jantungnya itu belingsatannya padahal KPKnya tanya warung bakso di sebelah mana sahabat-sahabat saya yang baik hatinya tanda bahwa kita telah belagu kita telah menyangkal nasihat mengabaikan nasihat tanda bahwa kita telah belagu adalah turunnya kedamaian itu saja paling sederhana karena tidak ada kedamaian di luar kebaikan kalau orang mau kembali baik kembali damai baik kalau anda biasa mengabaikan nasihat orang tua anda akan sering dipertemukan dengan orang yang menyinggung perasaan anda perhatikan yang tersinggung anak muda yang tersinggung tersinggung marah sama orang itu karena di rumah mengabaikan nasihat orang tua diketemukan orang yang kata-katanya ngejelep sahabat-sahabat saya baik hatinya jangan jadi orang yang sampai meninggal belum ikhlas ya belum ikhlas dia tidak putih ada yang sampai meninggal itu nanti kalau aku meninggal kasih pemutih ya ada ada yang sampai meninggal belum ikhlas matanya tidak belok sampai dioperasi dilipat ke belakang ada yang sampai meninggal tidak ikhlas rambutnya kurang jangan ketawa begitu itu tidak mudah ikhlasnya tau gak tapi saya sudah belajar ikhlas saya sudah becanda nanti kalau betul-betul sudah habis ini alis saya mau saya panjangkan saya sisir ke atas kuncinya apa? kuncinya begitu anda ikhlas anda tidak tersinggung lagi itu hanya orang minder yang akan tersinggung dan minder ini karena belum ikhlas Tuhan tidak mungkin mengurangkan kita tanpa melebihkan kita di satu hal yang lain so kalau kita masih tetap lagu bertengkar tentang yang kurang mata kita lupa tidak melihat yang lebih mulai dari sekarang jadilah pribadi yang ikhlas kalau anda dikatakan lagu mohon maaf bahwa yang anda lakukan mungkin membuat orang merasa tidak enak tetapi jadilah pribadi yang betul-betul kosong sehingga yang mengisi anda adalah Tuhan gitu super Pak Mario terima kasih jadi pribadi yang kosong agar diisi oleh Tuhan super sekali kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain saya ucapkan terima kasih kepada anda saya Hilberam Dunar sampai di kesempatan berikutnya di Mario Teguh Golden Waste setelah mengikuti acara ini saya tambah semangat untuk menjalani hidup terima kasih Pak Mario Teguh salam super saya jadi tahu bagaimana menyikapi orang-orang yang berlagu atau sombong kepada saya terima kasih Pak Mario salam super setelah saya menyisikan acara ini saya lebih terlalu motivasi untuk bisa lebih maju dan patang menyebabkan